Intro Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Fadli Zon mengatakan Masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA lebih banyak merugikan bagi Indonesia Mengingat Indonesia hanya menjadi pasar bagi produk-produk negara tetangga Indonesia juga harus membagi pasar dengan negara lain Fadli meminta Presiden Jokowi perlu memikirkan langkah Indonesia exit atau keluar dari ASEAN Serta mengevaluasi manfaat ASEAN bagi kepentingan nasional Indonesia Karena kita ini kan pasar yang besar, 262 juta Ada negara-negara tetangga kita yang jumlahnya cuma 5 juta, 500 ribu Mereka juga akhirnya mempunyai pasar yang sama dengan kita Nah apakah kita ini diuntungkan atau justru kita dirugikan Kita di ASEAN ini tidak lagi seperti dulu Nah tapi sekarang kita tidak bisa menentukan Kita 260 juta rakyat Indonesia sama dengan yang rakyatnya cuma 5 juta Sama dengan yang 500 ribu Kedudukannya sama, suaranya sama Sementara itu Ketua Komisi 6 DPR RI Teguh Juwarno mengatakan Selama ini produk ekspor kita banyak berbahan baku produk impor Sehingga ketika kursus dolar meningkat, harapannya ekspor kita akan mendapatkan harga yang lebih bagus Namun semua direduksi karena memakai bahan baku impor Untuk itu Teguh meminta pemerintah memberikan prioritas pengembangan pada industri dalam negeri Ini menurut saya harus menjadi fokus kita Dan dibutuhkan konsistasi pemerintah untuk melangkah ke sana Jangan kemudian kita mudah berubah Karena mungkin negosiasi-negosiasi politik maupun tekanan-tekanan dari negara-negara besar Putri Dandenus TV R. Parlemen melaporkan